Assalamualaikum semuanya kali ini aku mau berbagi tip cara mendaftar monetisasi di youtube ya ini alhamdulillah aku sudah mencapai 4000 jam tayang kemudian untuk yang 1000 subscriber itu sudah bulan Agustus 2021 kemarin jadi ini bulan Maret 2022 kita sudah bisa mendaftar ya jadi aku ucapkan terima kasih semua subscriberku yang sudah mendukung di channelku ini ya semoga youtuber pemula yang belum dapat monetisasi selalu semangat ya untuk bikin video sehingga bisa mencapai untuk bisa monetisasi ya nanti aku berikan langkah-langkahnya pengalamanku saat mendaftar terima kasih semuanya sudah mendukung channel ini semangat selalu, salam sehat selalu pertama aku buka google chrome dulu jadi ini setelah aku masuk ke google chrome yang di ada gambar dolarnya monetisasi ini ada muncul persyaratan yang sudah aku capai jadi untuk mencapai seribu jam tayang aku sudah di bulan Agustus 2021 kemudian baru bulan Maret 2022 4.000 jam tayangnya sudah berhasil ya alhamdulillah ini terima kasih untuk semuanya jadi subscribe-nya sudah mencapai seribu lima ratus sembilan puluh enam kemudian empat ribu lebih jam tayang kemudian verifikasi dua langkah sudah aku lakukan kemudian teguran kosong ya kemudian kita tinggal daftar sekarang klik daftar sekarang ya kemudian akan muncul seperti ini ada tiga langkah yang harus kita lakukan jadi langkah yang pertama itu tinjau persyaratan program partner baca dan setujui persyaratan program partner youtube kalau untuk langkah yang kedua itu daftar ke google adsense buat akun adsense baru atau hubungan akun yang ada di channel anda untuk langkah yang ketiga itu channel akan ditinjau youtube akan meninjau channel anda untuk memastikan bahwa channel anda tersebut mematuhi persyaratan jadi untuk yang ketiga ini kita hanya menunggu saja keputusan yang akan disampaikan oleh youtube melalui email ya jadi untuk langkah yang pertama yang perlu kita lakukan kita klik aja mulai kemudian nanti ada persyaratan yang harus kita baca jadi persyaratan ini muncul langsung kemudian kita baca-baca dulu persyaratannya setelah persyaratannya dibaca semuanya kita klik saya menyetujui persyaratan program partner youtube kemudian klik lagi setujui persyaratan yang ada di bawah dan langkah pertama sudah selesai ya kemudian kita melanjutkan untuk langkah yang kedua jadi untuk langkah yang pertama memang cepat ya kita tinjau persyaratan program kemudian kita bisa melanjutkan ke langkah yang keduanya ya untuk langkah yang kedua kita klik mulai daftar ke google adsense jadi setelah kita klik mulai pada langkah yang kedua nanti akan muncul pertanyaan seperti di bawah ini ya langkah kedua anda akan dialihkan ke adsense untuk menyelesaikan langkah ini ini ada pilihan nanti kita klik lanjutkan nah disini ada tiga pilihan ya saya sudah memiliki akun kemudian kedua tidak saya tidak memiliki akun kemudian ketiga saya tidak tahu jadi kita pilih yang kedua tidak saya tidak memiliki akun jadi ini karena aku belum mempunyai akun di adsense aku klik yang nomor dua tidak saya tidak memiliki akun kemudian klik lanjutkan jadi ada keterangan di layar berikutnya pilih akun google yang ingin anda gunakan untuk membuat akun adsense anda akan dialihkan ke adsense untuk membuat akun baru setelah selesai anda akan dialihkan kembali ke youtube ini aku klik lanjutkan kemudian akan muncul situs anda seperti ini dapatkan lebih banyak manfaat dari adsense ini ada dua pilihan lagi aku pilih yang atas ya kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan tinggal kita klik aja yang pertama jadi ini aku klik ya kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan kemudian diselanjutnya kita diarahkan pilih negara atau wilayah kita kemudian kita pilih negara sesuai dengan domisili kita yaitu Indonesia disini aku Indonesia kemudian akan muncul lagi tinjau dan setujui persyaratan dan ketentuan kami kemudian klik ya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian kemudian klik buat akun kita klik buat akun nanti akan muncul persyaratan lagi yang harus kita isi nama isi alamat kota kode pos provinsi kemudian nomor telepon juga ya jadi untuk nama sesuai KTP bukan sesuai nama channel kita ya tapi nama KTP kemudian alamat alamat pertama dan kedua itu sama ya alamatnya kemudian isi kota kode pos provinsi dan nomor telepon jadi yang alamat itu ada alamat pertama dan kedua jadi kalau alamat pertama enggak cukup dilanjut ke alamat yang kedua jadi inilah yang sudah kita lakukan tadi ya untuk daftar monetisasi langkah pertama sudah selesai kemudian langkah kedua juga sudah selesai nanti tinggal untuk langkah ketiga itu yang melakukan youtube jadi nanti kita hanya tinggal menunggu kita disetujui monetisasinya enggak jadi kita nanti tunggu email terima kasih sudah melihat video ini semoga bermanfaat videonya terima kasih terima kasih terima kasih